Di penghujung kepemimpinannya di Kemenpora, KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka bagaimana tanggapan keluarga telah bergabung dari Surabaya, Jawa Timur, adik dari Imam Nahrawi, Bapak Samsul Arifin. Selamat malam, Pak Samsul. Selamat malam. Pak Samsul, Anda sempat menyatakan ataupun... Waalaikumsalam. Pak Samsul, Anda sempat menyatakan ataupun menyebut status tersangka dari Imam Nahrawi ini, kakak Anda sebagai langkah politis. Apa alasan Anda? Memang penetapan tersangka kepada Mas Imam ini adalah sesuatu yang diluar dugaan kami, diluar dugaan keluarga, dan sangat terkesan tergesa-gesa. Nah, sehingga apa? Kami terus mencari dan terus mencari apa penyebab dari itu semua. Nah, dari berita yang kemarin dirilis oleh KPK, disitu tidak disebutkan bahwa alat bukti-alat bukti yang sudah dimiliki oleh KPK adalah A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Sehingga dari ini, kami patut curiga bahwa hal-hal yang terkaitan dengan hukum ini kok tidak bisa murni sepenuhnya pada urusan hukum. Akan tetapi, kami keluarga juga menyadari dan sepenuhnya kami mendorong kepada Mas Imam untuk taat hukum, untuk mengikuti proses-proses yang berlangsung. Termasuk kita harus menghargai peraduga tak bersalah. Baik, mengenai tadi mengenai motif politik ataupun alasan politik yang sempat Anda ungkapkan, KPK hari ini kemudian membantah bahwa tidak ada motif politik sama sekali, dan kemudian KPK menyatakan penetapan Pak Imam Nahrawini sebagai tersangka di dasari hasil penyelidikan, penyelidikan, dan juga fakta persidangan dari lima orang tersangka sebelumnya. Bagaimana tanggapan dari keluarga? Ya, mestinya itu diungkap dong. Diungkap, dipublish, agar masyarakat ini paham. Agar masyarakat ini paham, tidak hanya sekedar opini, tidak hanya sekedar opini bahwa Imam Nahrawi menghabiskan uang sekian, menghabiskan uang sekian, dan lain sebagainya. Ini adalah opini yang jelas-jelas membunuh karakter seseorang di situ ya. Nah, tapi ketika itu memang dibuktikan, ya tentunya kami juga akan memahami dan menyadari bahwa ya bagaimanapun Imam Nahrawi adalah manusia biasa yang tentunya ada salah, ada dosa, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan pernah, saya tidak akan pernah mempersoalkan ketika proses-proses itu dilakukan dengan cara yang kurang benar menurut aturan hukum, proses-proses itu dilakukan dengan tanpa ada prosedur yang menurut hemat kami itu kurang begitu pas, tapi sekali lagi kami sangat menghargai itu, meskipun menyayangkan. Salah satu contohnya adalah, misalnya, bahasa kolektif-kolegial yang selalu dihembuskan oleh KPK, ya kan, sementara pimpinan KPK yang baru sampai dengan saat ini kan masih belum ada pelantikan, ya. Belum ada pelantikan. Nah, ada satu orang yang sudah mengundurkan diri, ada dua orang yang sudah memberikan mandatnya kepada Presiden. Saya yang awam hukum, saya yang tidak tahu hukum sama sekali, itu kadang-kadang bertanya, gitu kan, yang dimaksud kolektif-kolegial itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan di masyarakat. Jangan sampai sikap-sikap yang seperti itu, itu menjadi pelajaran yang kurang baik kepada masyarakat. Sehingga apa? Pak Samsul? Ya, masyarakat dirugikan dong. Nah, sehingga tidak salah ketika kami berasumsi bahwa ini sangat ada unsur politik. Sangat ada unsur politik seperti itu. Baik, tapi berangkat dari kesaksian. Ini yang kemudian... Ya, Pak Samsul berangkat dari kesaksian asisten pribadi imam, yakni Miftahul Ulum yang turut menjadi tersangka dan sudah ditahan terlebih dahulu. Ia mengakui menerima dana untuk keperluan pribadi Pak Imam dan keluarga. Nah, dan kesaksian ini diungkapkan di Sidang Pengadilan Tipikor, Juli Lalung. Bagaimana tanggapan dari keluarga? Nah, itu hanya Miftahul Ulum ya. Kalau Ulum merasa menerima begitu, itu beda. Beda, apa namanya, beda alur gitu loh. Ya, kita kan juga gak paham apakah Miftahul Ulum itu bermain sendiri atau gimana dan lain sebagainya. Kita juga gak paham. Nah, ya. Tapi, penetapan-penetapan seperti itu, itu jangan hanya diasumsikan oleh pengakuan-pengakuan saja. Gitu kan. Ini kan asumsi-asumsi saja. Opini-opini yang dibentuk gitu kan. Opini-opini yang dibentuk. Nah, sehingga opini ini yang dibentuk, saya akan-akan mengalahkan koridor hukum. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, saya karena gak paham soal hukum. Tapi kok ini beda penanganan seorang Imam Nahrawi ini dengan penanganan yang lain, kok beda banget gitu loh. Ada apa gitu kan. Nah, sedangkan kita, kita, saya yang di Jawa Timur dan teman-teman yang di tempat lain, itu selalu ingin menyampaikan bahwa hukum di Indonesia ini harus kita ketahui sebanyak-banyaknya. Harus kita ketahui selebar-lebarnya sehingga masyarakat paham. Nah, sama hal yang ketika Menpora Imam Nahrawi kemarin itu telah diberikan mandat, ya, diberikan mandat seperti itu, masyarakat harus tahu bahwa negara ini sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih di hadapan negara-negara lain. Dan itu sudah bisa dibuktikan oleh Menpora. Baik, Pak Samsul menurut KPK, surat penyidikan sudah kemudian dikirimkan di Agustus 2019 lalu. Apakah kemudian Pak Imam selama ini pernah menyinggung mengenai hal itu? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, Pak Samsul, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali berbincang bersama adik dari Imam Nahrawi, Bapak Samsul Arifin yang bergabung dari Surabaya, Jawa Timur. Pak Samsul, KPK menyatakan penyidikan sudah dimulai sejak Agustus 2019. Dalam komunikasi Anda selama ini bersama Pak Imam, apakah sempat menyebut ataupun berbincang mengenai hal ini? Saya belum pernah tahu ada proses penyidikan yang telah dilakukan. Yang saya tahu itu ada proses pemanggilan. Ya, kalau proses pemanggilan, ya, tapi kebetulan beliau waktu itu sedang haji. Ya, sedang haji. Dan tolong masyarakat biar tahu bahwa hajinya Mas Imam ini sudah daftar mulai 2011. Bukan haji dadaan ketika jadi menteri, bukan. Nah, kalau orangnya sedang haji, terus kemudian masuk harus kembali lagi ke Jakarta, kembali lagi ke Mekah. Itu yang tidak mungkin, gitu kan. Nah, ini saya pikir apakah saya yang tidak dengar informasi kalau sudah ada penyidikan atau seperti apa. Nah, saya apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Imam tadi malam bahwa jangan sampai proses hukum ini itu tidak murni soal hukum. Nah, saya apresiasi sekali dengan statement yang seperti itu bahwa agar kita semua paham, masyarakat seluruh Indonesia ini paham bahwa kita ini semua menghargai dan menghormati proses-proses hukum yang ada di negara kita ini. Pak Samsu, kembali lagi apa yang saya ingin tersangka, apa komunikasi dengan Pak Imam? Ya, masih biasa-biasa saja. Enggak, saya ingin menegaskan proses kolektif kolegial. Tolong, saya mohon-mohon arahan atas rumah keluarga, saya mohon arahan, mohon pencerahan. Yang dimaksud proses kolektif kolegial itu seperti apa, terus kemudian apakah ketika ada pimpinan KPK yang telah mundur dan menyerahkan mandat, apakah KPK masih mempunyai hak untuk menentukan kebijakan? Apakah KPK masih mempunyai kewenangan untuk menentukan orang menjadi tersangka dan sebagainya? Ini yang kemudian menjadi, apa namanya, apa, menjadi ganjelan dalam pikiran kami bahwa apa yang sebenarnya terjadi di balik gerakan hukum-hukum yang seperti ini. Kita ketahui bersama bahwa kemarin sudah jelas gitu kan, ada unsur pimpinan KPK yang sudah menyerahkan mandatnya. Nah ini tolong-tolong, saya minta tolong banget kepada pakar-pakar hukum yang ada negara kita. Tolong ini gimana gitu loh. Artinya Pak Samso, untuk langkah ke depannya, ataupun langkah hukum yang akan diambil oleh keluarga pasca penetapan Imam Rahrawi sebagai tersangka seperti apa? Apakah juga sudah berkomunikasi dengan partai PKB sendiri? Makanya kita mengkaji tadi itu, mengkaji satu hal soal kolektif kolegial. Saya sedang mengkaji itu. Dan kemudian ada kajian-kajian yang lain terkait dengan unsur-unsur hukum yang lain. Nah makanya ya tentunya satu-satu bahwa terkait dengan DPP PKB itu adalah kewenangan DPP PKB dalam menentukan sikap apakah memang sudah disiapkan bantuan hukum atau belum. Tapi insya Allah saya hakul yakin DPP PKB di bawah pemimpinan Bapak Muhammad Iskandar, Insya Allah juga tidak akan diem. Oke kita akan kembali minta konfirmasi dan juga ketegasan, artinya keluarga tetap membantah bahwa Imam Rahrawi menerima suap dana hibah Kemenpora ke Koni. Bukan tipikal Imam Rahrawi yang seperti itu. Setahu saya bukan tipikal Imam Rahrawi. Tapi bahwa Imam Rahrawi punya salah, itu wajar dan manusiawi. Baik, terima kasih Pak Samso. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang murni. Jangankan kita manusia, nabi saja. Itu masih ada kesalahan. Apalagi Imam Rahrawi. Tolong, tidak ada yang suci. Maka kita pasrahkan pengadilan itu berat-peradilan Allah SWT nantinya. Baik Pak Samso Arifin, terima kasih telah bergabung dan berbincang malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih telah bergabung dan bergabung dan bergabung dan bergabung dan bergabung dan bergabung.